Bubur asli itu ya bubur pakai sayur-sayuran Bubur pakai sayur-sayuran Ada asinan aja, ada lobak, lokyo, semacam Tahu iris atau tempe Sekarang di ringkasin misalnya Sekarang pakai toge, sawi asin, timun aja Oh yang penting ada asinannya Kacang tanah yang khasnya asinan begitu Tapi awal mulainya tuh bener-bener asinan dimasukin Emang begitu Lebih komplit Lebih rame dulu Kemari-kemari orang udah gak begitu mengenal Sekarang jarang orang nanya Ini gak pakai ini kemudian itu Namanya buur asli rasinan aja Buur asli dari dulu begitu emang Dulu tuh ada rasikan, ada kentang di dalam Kentang, tahu Itu kan ada daging-daging doang tuh Daging buat asli buat guri doang Tapi kalau orang dulu tuh dijual pakai tusukan Ada tusukannya Kayak hati Bukan hati aja Daging-daging kepala gitu Empal gitu Makan secoknya itu Orang makan Pakai daging kepala Itu tusuk-tusukin saatnya Nah itu Maksudnya gak gitu-gitu Ditaruh situ ada Kadang-kadang Kalau pagi suka kena-kena Kesaup lah ya Kalau yang gak kena-kena Asal ada guri aja gue udah nya kena-kena Saya udah Udah 20 tahun 90 Ah nanti Iya, 80 nggak 80 lebih 28 lebih nih 20 tahun lebih Saya udah hampir 30 dong Gak berapa 30 gak? Saya inget tuh waktu saya habis kawin tuh saya.. Dulu gak ada niat-niat ini kayak gimana ya Saya coba-coba, pokok saya masih udah kakuat tuh Saya suruh masak pokok saya Lu yang masak deh, gue yang dagang gitu Dulu begitu pertama-pertamanya Jadi dia masak, saya dagang Saya bikin gerobak tuh Kok saya sendiri deh semua Saya udah mau habis kawin Dulu sebenernya saya Gak ada niat dari kemarin nih Dulu kan kerjaan saya potong-potong rambut tuh Awalnya potong rambut tuh Dulu orang dipanggil seluruh bohon kacang ini Saya yang kerjain potong rambut dulu Lalu saya dipanggil yang Buka bobershop depan tuh Lu pegang bobershop gue deh Namanya saya, kalau saya terikat Kerja kurang begitu apa Gak demen ya? Lama-lama saya pikir-pikir Oh iya gue udah mau kawin Akhirnya Lu mau dagang Gue masakin gitu Dagang ketapa di depan Blon-blon sewa tuh di Dembatan saya dagang Dulu orang turut pulang bawa kemarin Kerobak Tiap hari itu begitu tuh Lama-lama-lama Saya pas saya dagang itu Orang kayak udah gimana ya? Bang! Wah ini baru ketemu lagi makanan ini bang? Oh iya Orang-orang makan gitu Kayak langsung ini aja Wah ini di sini Kali-kali-kali-kali-kali Kali-kali-kali Kayak Gak bisa bang Dagang ke malam Saya dulu buka Sore dagang Habis asar saya buka Bukak pagi dulu Awalnya sore Sore awalnya saya Saya buka dorong roba ke depan Saya dagang sore Habis asar tuh Jam 12.11 udah habis Setiap hari orang makan tuh Bang! Kalau bisa tempat jangan di jalanan begini Neng, ngeri nih Biar saya punya tempat ya Lama-lama saya dikit-dikit Saya sewa tempat gitu tuh 20 tahun Alhamdulillah tuh Saya rencana sih Biar anak saya Saya gini nih Nanti nantikan ayah nih Ayah udah tua Dengar sendiri Kalau orang ada makan Biar anak ini Iya Anak saya Ya nanti ya Mau deh Yang perempuan nih Yang laki Yang perempuan ini yang mau nih Kadang-kadang layanin demun Kalau saya masak Kadang-kadang suka lihat-lihatin Jadi dah busa begitu emang Busa lihatin masakan Jangan-jangan bisa layanin doang Kalau orang tua lo pesen gitu kan Kalau makanan tuh jangan kurang bumbu Bumbu ini pasti enak Jadi saya begitu pasal biang katanya Gimana bumbu biar mahal harganya gimana Tetap saya beli tetap segitu Harga naik boleh dikit Masa aja dikurangin bumbu gitu aja Makanan tuh Makanan begitu kuncinya Jangan coba-coba dikurang-kurangin bumbu tuh Selesai udah Kalau saya sih gak hitungin bumbu Saya dapat duit Kalau hari minggu-minggu ini Kadang-kadang bisa dapat 2 juta setengah Kalau omsetnya Kadang-kadang kalau kira-kira bisa 3 juta Kalau kira-kira bisa 3 juta Kalau kira-kira bisa lebih Sekarang lagi begini saya kurang-kurangin Selama ini saya kurang-kurangin Iya kurang-kurangin sekarang Itu gimana bimu Selama pandemi sendiri Seberapa ngaruh bimu Ngaruhnya ada Cuma karena saya ada online Langgan-langganan juga pada dateng Ya gak begitu parah lah Tetap saya dagang Terlalu dari pertama ini Dagang terus ya Emang semua saya porsi saya kurangin Oh berarti emang secara langsung Ada penurunan ya bimu Ada penurunan ada bener Jauh gak lah bener-bener Habis paroh itu Iya bener bukan bohong Tapi saya tahanin terus Terus ya Saya dagang terus ya Biar kata Untung buat Untung makan lah gitu Masa buat makan tiap hari aja gitu Simpen-simpen sekarang udah susah deh Simpen-simpen sekarang udah susah deh Iya bener Simpen-simpen susah Sekarang udah enak Sekarang udah nombong-rombongan Dulu begitu awalnya Sekarang udah mendingan Orang berani udah Orang berani makan Jauh-jauh dateng Kadang-kadang orang telepon lu Udah Gue tinggalin gue nih Tentang-tentang Maksudnya 12 porsinya katanya Tengok mau dateng rombongan gitu Orang dari Bekasi Telepon dulu takut jauh-jauh abis Gitu jauh-jauh pesen dulu Malam-malam udah telepon ya Saya keluar-keluar deh Eh besok jangan lupa ya Tinggalin ini-ini Tengok dateng ya Iya pertahankan budaya Iya begini nih Kita pertahankan menemusin ini Kenapa harus mempertahankan budaya gitu? Eh kan ini kan udah Udah jarang bener sekarang kan Kita mustahankan Untuk nama khas Makanan khas kita nih Betawi nih Jangan sampai hilang Kan makanan lain-lain Udah padau ini Kita mesti lebih ini lagi malah nih Kedepannya nih Lebih bagus aja nih Makanan ini Saya semangat Untuk tarikan ini Iya Lebih maju lagi gitu Makanan khas ini Nah itu Emang kayak Orang betawi Bukan saya ini Kadang-kadang Gimana ya Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Jadi saya jadi lebih ini Kayak bang Udah jarang nih bang Jangan sampai hilang bang Jadi restarikan bang Kalau bisa nanti Turunan anak abang Jadi kita ada semangat gitu Begitu tuh Banyak orang ngomong makan begitu Setiap orang makan pasti Ceritanya begitu mulu Jangan sampai hilang banget ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton